Hai Marto datar tanganku kasih keras Eka keras sekali Dia kasih begini Lalu itu Lalu Siapa yang buka celana? Eka langsung itu Eka Yang buka celana mana? Lalu sebenarnya Ini masih darah kan Panjir Hai Koka Tidak jika Waktu berhubungan tadi situ berdarah Tidak AF berusia 20 tahun yang merupakan Korban dugaan tindak kekerasan Seksual yang diduga dilakukan Oleh seorang caleg dari kola Kautara Saat ini masih dirawat Di rumah sakit di Sorowakop Kabupaten Nguhu Timur Sulawesi Selatan Hingga saat ini Belum ada tersangka yang ditetapkan Pertai kasus ini Korban masih dalam keadaan lemah Dengan jarum infus Yang masih terpasang di lengan Meskipun dalam kondisi lemah AF telah bercerita kepada tamannya NR Mengenai peristiwa yang diaklamin pada malam kejadian NR mengungkapkan bahwa Korban mengalami trauma berat Dan membutuhkan perawatan intensif NR juga menekankan Harapannya akan keadilan Dari penegak hukum serta Menginginkan hukuman yang setimpal Bagi para pelaku NR menjelaskan bahwa Keponokannya merupakan seorang anak yatim Yang mengalami keterbelakangan mental Dan belum menamatkan pendidikan sekolah dasar Pada malam kejadian Korban mengalami kekerasan seksual Yang dilakukan oleh tiga orang pelaku Yang menyebabkan korban Mengalami pendarahan yang masih berlanjut AF yang selama ini diasuk Oleh pamannya dari keluarga Al-Martin ibunya di Sorowako Memiliki kondisi keluarga yang kurang lengkap Dengan ibunya yang telah meninggal dunia Beberapa tahun yang lalu Dan ayahnya berada di kovinsi lain Apolres Nulu Timur AKBP Silvester Simamora Menyatakan bahwa kasus ini Masih dalam proses penyelidikan Dan belum dapat dikategorikan Sebagai tindak kekerasan seksual secara pas Sebelumnya terungkap bahwa AF adalah Korban kekerasan seksual Yang diduga dilakukan oleh Oknum Caleg dari Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara Kasus ini terbongkar Setelah keluarga mencari AF Yang tidak pulang ke rumah Dan pada malam hari Hingga saat ini polisi telah mengamankan NC berusia 29 tahun Oknum Caleg yang diduga Terlibat dalam peristiwa tersebut Demikian Jenis TV melaporkan Jangan lupa di like, komen, share, And subscribe channel berita kami ya